Intro Halo semuanya Pada vlog kali ini aku akan menceritakan tentang perjalanan aku liburan ke Malaysia Pada perjalanan kali ini aku pergi berdua aja sama adik aku Nah cuma gara-gara kita sempet risiko 2 jadwal pesawat gitu Pesawat kita jadinya harus misah-misah gitu deh Aku penerbangan siang sementara adik aku menanti penerbangannya penerbangan malam hari Dan aku juga harus transit dulu di Singapura Nah itu pesawat aku, aku naik skud dan sampai jumpa di Singapura Setelah sampai di bandara Singapura Aku langsung menuju ke air terjun sejuta umat ini Yaitu Rain Vortex Air terjun ini tuh bener-bener cantik banget Dan kalian wajib kesini kalau kalian lagi di Singapura Nah setelah itu aku cuma muter-muter random aja di bandara Karena memang transit aku tuh cuma sebentar Dan kemudian aku langsung lanjut lagi ke Malaysia Setelah sampai di bandara Malaysia Aku masih harus nunggu adik aku yang kira-kira akan datang pukul 12 atau pukul 1 pagi Rencananya kita nanti akan tidur di bandara aja Karena udah nanggung banget, udah sebentar lagi pagi Dan baru abis itu kita lanjut ke kota Kuala Lumpurnya Hari pertama kita awali dengan sarapan Jollibee yang ada di terminal KLIA 2 Menurut aku rasa ayam di Jollibee ini lumayan enak dan aku juga suka Lalu kemudian aku mampir ke kakak minimarket yang ada di bandara Untuk beli snack-snack dan air minum untuk persiapan naik bis Nah kenapa aku pilih naik bis dari bandara ke Kuala Lumpur Karena setelah aku riset-riset Bis ini merupakan salah satu opsi yang paling murah dari beberapa pilihan transportasi lainnya Pemberhentian terakhir dari bis yang aku tumpangi tadi adalah KL Sentral Dari KL Sentral aku lanjut lagi menggunakan LRT untuk menuju ke stasiun pasar seni atau Central Market Aku ke stasiun itu karena stasiun itu adalah stasiun yang paling dekat dari hotel aku Nah itu hotel aku, Floresta Hotel, ini ada di kawasan Cainetown gitu Jujur hari ini kita belum tahu mau ngapain karena belum susun itinerary Jadilah kita muter-muter di sekitar kawasan Cainetown aja Dan juga muter-muter naik bis Go KL Nah naik bis ini gratis ya dan kita seneng banget naik bis ini Karena bisa kemana-mana gratis Hari kedua akhirnya kita udah punya itinerary Kita memulainya dengan sarapan di Hoko H6 Kopitiam Kopitiam ini adalah salah satu Kopitiam yang cukup terkenal di kawasan Cainetown Kita ada pesen mie goreng dan juga roti bakar atau toast Roti bakar atau toastnya ini jujur walaupun tampilannya simple dan biasa aja Tapi rasanya enak banget Saking enaknya, kita tuh sampai pesen lagi Dan akhirnya malah kebanyakan makan roti daripada makan mie gorengnya Nah terus ini kita juga ada pesen kopi dan kopinya juga enak banget Setelah kenyang sarapan, kita lanjut naik bis untuk menuju ke Genting Highland Kalau aku, tiket naik bis ke Genting Highland ini aku belinya secara online Tapi kalau kalian mau beli konter juga ada Nah ini kita udah nyampe di area Genting di bagian bawahnya Dan kita akan menuju ke bagian atas dengan menggunakan cable car Dan ini bakal seru banget sih naik cable car ini Akhirnya sampai juga di bagian atas Nah di bagian atas ini ada mall yang sangat besar yang namanya Sky Avenue Nah baru banget masuk mall ini Kita langsung salah fokus karena udah ada aja toko oleh-oleh yang ngejual coklat Yang kayaknya menarik-menarik banget Jadi akhirnya kita beli deh beberapa Di Genting itu ada arena permainan outdoor atau outdoor dimpar Cuma kita gak kesitu Kalau kalian mau main di indoor, ini juga ada loh indoor theme parknya yang ada di dalam mall ini Pas lagi muter-muter di dalam mall ini, aku tiba-tiba nemuin si Yu dong Si Yu ini adalah minimarket asal Korea Dan waktu tinggal di Korea dulu, aku sering banget ke si Yu ini Jadilah aku beli makanan dan minumnya disini aja Ini sebenernya lagi di Korea atau di Malaysia sih Setelah puas muter-muter di Sky Avenue, akhirnya kita memutuskan untuk turun ke bawah Cuma kita gak ke station yang paling akhir Kita ke station yang di tengah-tengah dulu Karena kita mau menuju ke Chinsui Caps Temple Dari Chinsui Caps Temple ini, kalian akan disuguhi pemandangan yang cantik Kuil-kuilnya juga gak kalah cantik dari pemandangannya Cuma siap-siap ya untuk jalan kaki Karena area di Chinsui Caps Temple ini cukup luas Udah capek jalan dan udah capek panas-panasan juga Akhirnya kita memutuskan untuk turun ke station paling akhir di bawah Pas mau turun, kita seneng banget karena petugasnya ngasih kita cable car yang bawahnya kaca ini Padahal kita mesennya cuma cable car yang reguler yang bawahnya bukan kaca Tapi karena pada saat itu cable car yang ini kosong Jadi petugasnya nyuruh kita untuk naik cable car ini aja Sampai di bawah, banyak banget toko oleh-oleh Dan akhirnya kita salah fokus lagi dong Kita ngelilingin toko oleh-oleh ini dulu deh Cuci-cuci mata sekalian nyari-nyari oleh-oleh Nah ini nih tujuan terakhir kita jalan-jalan di Genting Yaitu Genting Premium Outlet Di sini kita lama sih muter-muter Karena ada banyak banget toko Dari toko baju, sepatu, skincare, makeup, dan lain-lain Dari berbagai macam merek Dan kebetulan adik aku juga lagi nyari tas Jadilah kita berhenti dululah DCK ini cukup lama Karena dia mau milih-milih tas gitu Di Genting Premium Outlet ini juga banyak diskon-diskon yang ditawarkan Jadi kalian siap-siap dompet ya untuk belanja Nah ini adik aku udah selesai belanjanya DCK Dan akhirnya kita memutuskan untuk pulang Untuk makan malam kita memutuskan untuk makan di kedai Mitarik ini Yang cukup terkenal di Chinatown Senengnya kedai Mitarik ini cuma beberapa langkah loh dari hotel kita Jadi pulangnya gak usah capek-capek untuk menuju hotel Hari ketiga, kita pagi-pagi banget udah ada di KL Sentral Untuk naik KTM Komuter Kita naik ini untuk menuju ke Batu Caves Nah, kita saranin kalian juga kalau mau naik ini Pagi-pagi banget ya Soalnya enak banget, masih sepi Batu Caves ini bisa dibilang tempat berkumpulnya orang-orang India yang ada di Malaysia Jadi disini tuh memang tempat ibadahnya untuk mereka Dan disini juga kayak dijual makanan-makanan Khas India dan macem-macem Nah, kalau kalian kuat, kalian bisa tuh naik sampai ke atas Cuma Karena kita lagi gak enak badan dan lagi capek banget Jadi kita cuma bener-bener sampai tengah-tengah tangga Terus abis itu balik lagi dong Dan kita gak sampai ke atasnya Terus hari itu juga panas banget Dan akhirnya kita memutuskan untuk cari tempat yang adem Dan abis ini tuh kita mau ke mall Karena bener-bener hari ini tuh lagi panas banget dan lagi rame banget orang Karena kayaknya ada acara gitu deh Makanya rame banget disini Finally kita balik lagi ke Kuala Lumpur Dan kita udah sampai di depan mall Surya KLCC Nah ini lagi ada pertunjukan air mancur gitu Terus kita muter-muter aja dulu di depan mallnya ini Untuk ngeliat pertunjukan air mancurnya Dan untuk foto ala-ala di depan air mancur ini Terus gak jauh dari situ juga ada KLCC Park Jadi kita sempetin dulu ke situ sebelum masuk mall Karena kita mau foto ala-ala lagi Untuk punya foto background Petronas Twin Tower Dan ini hasil fotonya Karena udah lapar Akhirnya kita muterin Surya KLCC untuk nyari tempat makan Dan ada salah satu tempat makan yang rame banget Itu di lantai bawah Nah ini adalah tempat makan Korea lagi sih Tapi rame banget Namanya KFry Surya KLCC Dan disini tuh spesialisasinya tuh ayam goreng Dan kita nyobain ayamnya dan memang beneran enak Terus kentangnya juga enak Dan bisa sambil nonton MV juga Setelah itu kita mampir ke Central Market atau pasar seni Jadi di pasar seni ini tuh dijual berbagai macam Oleh-oleh, terus baju, aksesoris, dan macam-macam souvenir lainnya Setelah dari situ kita lanjut naik bisgo KL menuju ke deket pavilion Nah di deket situ tuh ada mall yang ternyata ada don-don-don key-nya Don-don-don key ini jadi kayak semacam supermarket dengan barang-barang atau snack-snack dari Jepang gitu Setelah dari situ kita jalan kaki menuju Jalan Alor Bukit Bintang Nah ini kita mau cari makan malam disini Dan disini tuh banyak banget makanan dan snack-snack Cuma aku gak rekam lagi karena beneran udah capek banget Tiba-tiba udah di hotel aja dan sampai jumpa hari berikutnya Hari keempat di Malaysia Hari ini aku tuh mau pergi sama temen-temen aku orang Malaysia Tapi adik aku gak ikut karena dia lagi kurang enak badan Dan ini aku lagi nunggu mereka di KL Central Nah ini temen-temen aku Seneng banget aku akhirnya ketemu lagi sama mereka Setelah kurang lebih 5 tahun gak ketemu Dan aku juga seneng karena diajak naik bis KL Hophorn Hop Off Nah bis ini tuh kayak bis tingkat gitu Dan ini tuh nanti rutenya mengelilingi Kuala Lumpur gitu Jadi bisa keliling-keliling Kuala Lumpur Dan kita pun bisa berhenti di tempat-tempat yang kita inginkan Kayak ini aku lagi berhenti di National Palace atau Istana Negara Dan aku foto-foto di depannya karena gak boleh masuk Terus ini juga ada rame-rame di depan Istana Karena ada pergantian petugas gitu Setelah puas foto-foto di depan National Palace Kita lanjut lagi masih menggunakan bis KL Hophorn Hop Off Tapi bis ini tuh bukan bis yang tadi pertama kita naikin Karena bis itu tuh udah pergi pas kita foto-foto Jadi kita nunggu lagi di depan National Palace itu Dan akan dateng bis KL Hophorn Hop Off selanjutnya Kemudian ini kita turun lagi di dataran Merdeka Karena kita mau foto-foto di tempat Kim Son Ho pernah foto Jadi Kim Son Ho tuh pernah foto di depan sini Kemudian kita lanjut lagi Dan tujuan kita kali ini adalah mall Karena kita udah capek banget udah kepanasan Jalan-jalan dan foto-foto Dan abis ini kita tuh mau makan Dan mau ngopi-ngopi cantik Tapi aku gak rekam Karena memang ini aku banyak ngobrol sama temen aku Terus bener-bener lupa ngerekam abis ini tuh Jadi sampai jumpa di hari berikutnya Hari kelima Karena kondisi adik aku udah mendingan Jadinya kita jalan-jalan bareng lagi Dan ini aku masih naik bis KL Hophorn Hop Off Karena kemarin adik aku belum ngerasain naik bis ini Jadi aku ajak dia naik bis ini untuk ngerasain Dan aku gak beli tiket lagi loh Karena tiket yang kemarin itu masih bisa dipake Kok bisa? Karena tiket itu tuh yang aku beli kemarin Berlaku 24 jam Jadinya Karena aku beli kemarin sekitar jam 12 atau jam 1 gitu Tiket ini pun masih berlaku Hingga jam 12 atau jam 1 yang hari ini Gitu Jadi aku masih bisa muter-muter sampai jam 12-an nanti Tujuan utama kita hari ini adalah ke kampung baru Nah di kampung baru ini Kita mau nyari-nyari Makanan Terutama ini nih Nasi lemak Wanjo Kampung baru Mungkin kalo kalian sering liat Reels di instagram gitu Kalian mungkin udah sering ya Liat nasi lemak Wanjo ini Ini tuh cukup terkenal banget Nasi lemaknya Dan udah sering direview oleh Para-para vlogger Youtuber Dan akhirnya aku punya kesempatan Untuk mencoba nasi lemak ini Dan jujur Dari semua nasi lemak yang udah pernah aku coba Ini yang paling enak sih Kemudian setelah makan nasi lemak Aku lanjut lagi untuk beli oleh-oleh Aku perlu dibeli oleh-olehnya di Maidin Nah sebenernya aku dari kemarin udah beli oleh-oleh sih Cuma ini ada tambahan oleh-oleh yang belum kebeli gitu Jadi aku beli disini Dan untuk kalian tau Maidin ini adalah tempat belanja oleh-oleh yang harganya murah-murah banget Setelah itu aku minum es Milo ini karena panas banget Gak terasa hari ini adalah hari terakhir kita di Malaysia Tapi sebelum kita pulang Kita masih ada satu tujuan terakhir Tujuan terakhir kita kali ini adalah Kota Putrajaya Untuk mencapai Kota Putrajaya kita naik KLIA Transit ini Dan senengnya karena Putrajaya ini searah dengan bandara Jadinya nanti setelah sampai Putrajaya Kita tinggal lanjut beberapa stasiun lagi untuk mencapai bandara Setelah sampai di Putrajaya Kita memutuskan untuk naik Grab Car untuk menuju destinasi kita selanjutnya Yaitu Masjid Putrajaya Oh iya FYI aja Kota Putrajaya ini adalah kota yang khusus dibangun Sebagai pusat administrasi atau pusat pemerintahan di negara Malaysia Jadi kementerian-kementerian semuanya tuh ada disini Dan pegawai-pegawai negeri Malaysia juga kerjanya semuanya disini Dan tinggalnya juga semuanya disini Akhirnya sampai di Masjid Putrajaya Dan ini dari pintunya aja udah keliatan cantik ya Bukan hanya bagian luar Masjid ini aja yang berwarna pink Tapi bagian dalam Masjid ini juga berwarna pink Terutama aku suka banget ngeliat kubah dari Masjid ini Coba kalian liat deh Cantik kan Setelah melihat bagian dalam Masjid Kita berjalan keluar untuk menuju ke bagian samping Masjid ini Walaupun cuaca di luar panas Tapi di Masjid ini hawanya tetep adem Dan kayaknya di Masjid manapun Semua akan terasa adem ya Kalian gitu gak sih kalau masuk ke Masjid langsung tiba-tiba jadi adem gitu Nah ini kita lagi ngeliat pemandangan Yang ada di sekitar danau Yang ada di sebelah Masjid ini Nah itu kalian bisa liat juga Itu bangunan yang kubahnya warna hijau Itu katanya kantor Perdana Menteri Nanti kita jualkan ke depan situ Dan ini kita seneng banget karena kita bertemu dengan kucing Nah si meyong ini lagi santai-santai deh kayaknya Dari kemarin Setelah melaksanakan sholat zuhur kita pergi keluar Dan kemudian ini kayak ada area yang cukup luas di depan masjidnya Ini mungkin kayak alun-alun gitu kali ya kalau di Indonesia Terus kita lanjut foto di depan tulisan Putrajaya dan kantor Perdana Menteri ini Dikarenakan waktu yang terbatas untuk mengejar penerbangan Kita akhirnya balik ke stasiun Putrajaya untuk menuju ke bandara Nah ini baru masuk ke dalam stasiun udah ada wangi-wangi yang enak banget Ternyata wanginya dari kedai ini guys Nah ini ternyata ada kue yang namanya kue apam Nah kita coba karena murah harga satu piece-nya cuma 1 ringgit Mungkin ini kalau di Indonesia mirip-mirip martabak mini gitu kali ya Terus ini kita lanjut ngambil barang-barang kita yang tadi kita titipin di locker Barang-barang kita tuh tadi beberapa kita titipin ke locker guys Jadi biar jalan-jalannya tadi enak Sambil menunggu KLIA Transit Aku makan kue apam yang tadi Dan sesuai prediksi aku ternyata beneran rasanya kayak martabak mini gitu Perjalanan dari Putrajaya ke Kuala Lumpur International Airport itu Cuma sebentar banget Jadi kalian hati-hati ya jangan sampai ketiduran Karena bener-bener bentar banget Nah ini tiba-tiba udah sampai di bandara Dan kita masih punya beberapa jam lagi sebelum jadwal penerbangan kita Jadinya kita memutuskan untuk cari makan malam dulu Kita memutuskan untuk makan nasi lemak di bungkus kau-kau Ini tuh nasi lemaknya harganya murah banget Aku lupa berapa Tapi memang untuk ukuran bandara ini tuh murah Dan ini teh tariknya juga murah dan enak Aku suka banget teh tarik yang dibungkus kau-kau ini Setelah makan kita masih ada waktu Jadi kita lanjut menjelajah lagi untuk mengelilingi terminal KLIA 2 ini Nah di KLIA 2 ini Ini tuh bener-bener bandaranya kayak mall gitu Ada supermarket kayak gini Terus juga tadi aku lihat banyak toko baju Dan lain-lain Jadi kalian bisa puas deh explore bandara ini Sebelum kalian pulang Nah ini tiba-tiba aku udah berpindah dari terminal 2 ke terminal 1 Jadi seperti yang aku udah bilang di awal video Pesawat aku tuh sama adik aku beda-beda Jadi tadi aku nganterin adik aku doang Sementara flight aku masih besok paginya dong Jadi aku harus tidur lagi di bandara Dan ini setelah tidur di bandara Aku lanjut sarapan di takobel Dan kemudian aku pulang Terima kasih Malaysia Dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi